Terima kasih pemirta Anda masih bersama kami di Ainews pagi. Presiden Jokowi Dodo minggu kemarin tiba di Amerika Serikat untuk memulai lawatan kenegaraannya di negara adidaya tersebut. Kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat dilakukan untuk memenuhi Undangan Presiden Barack Obama. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi Dodo mendarat di Pangkalan Udara Joint Base Andrews Amerika Serikat minggu 25 Oktober 2015 pukul 12 siang waktu setempat. Pangkalan Udara Joint Base Andrews yang berada di negara bagian Maryland merupakan bandar udara bagi tamu negara. Cuaca cerah dan bersahabat menyambut kehadiran Presiden dan rombongan di Amerika Serikat. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi Dodo disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Budi Bowoleksono, Kepala Protokol Negara Amerika Serikat, Duta Besar Peter Selfridge. Di bawah tangga pesawat, Presiden dan Ibu Negara disambut Dubez Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Oblet. Agenda hari pertama kunjungan Presiden Jokowi Dodo di Washington DC, Amerika Serikat adalah bertemu dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di Washington DC di Wisma Tildad. Kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat dilakukan untuk memenuhi Undangan Presiden Barack Obama. Dari pangkalan udara Joint Base Andrews, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo ini beserta rombongan terbatas menuju tempat menginap selama di Washington DC Blair House. Wisma khusus bagi para tamu negara tidak jauh dari Gedung Putih. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Bukan ah. Bukan. Selamat datang. Terima kasih.